Dan ini kamu bisa besar kecilkan lagi, masih bisa, misalkan mau lebih kecil lagi Dan untuk pembubuhannya tinggal klik lalu tarik ke kolom untuk tanda tangan Halo Gan, welcome back again dengan Adi disini dari racikvc.com Ya ada yang bertanya di kolom komentar soal untuk pembubuhan tanda tangan di sebuah surat lamaran atau mungkin surat pernyataan ya Mungkin beberapa dari kamu, ya admin buka dulu aja supaya lebih paham Ya sekedar contoh aja ya nih ya Jadi mungkin ada beberapa dari kamu yang sedikit bingung gimana caranya membubuhkan tanda tangan di sebuah dokumen digital Entah itu pdf atau word yang biasanya mungkin di print dulu dalam bentuk kertas Kemudian kamu tanda tangan lalu di scan Ya sebenarnya nggak ada masalah dengan hal tersebut sah-sah aja Cuman jadi nambah kerjaan aja Surat lamaran seperti ini misalnya Itu harus di print dulu Ya kalau punya print, kalau nggak harus keluar dulu Cari printan Lagi keluar uang walaupun memang nggak mahal Cuman jadi tambah repot aja Nah kenapa kamu nggak kepikiran untuk membuat tanda tangan kamu sendiri itu dalam bentuk digital Bukan dalam bentuk QR code seperti yang baru-baru saat ini Tapi tetap dalam bentuk tanda tangan basah Tanda tangan basah itu maksudnya apa? Ya tanda tangan yang ditulis pakai pena di atas kertas Cuman jadinya itu nanti kita langsung tempel aja kayak stiker disini Tanpa harus nge-print lagi Tanpa harus di scan lagi Ya belum tentu setiap orang punya scanner ya Kayak admin Jadi caranya gimana? Caranya sebenarnya mudah banget Yang kamu perlukan adalah tentunya dokumen file-nya itu sendiri Berupa Word atau PDF juga boleh Disini admin prakteknya di Word yang 2016 ya Pada dasarnya sama aja sebenarnya Kemudian satu lagi kamu butuh kamera Ya kamera dari HP aja sudah cukup kok Lalu ada lagi tambahan Yaitu berupa kertas Secari kertas dan pena Pena itu bebas ya Mau warna hitam atau biru Disini adanya biru Jadi kita akan coba bikin tanda tangan di atas secari kertas Kertas yang bersih dan pastikan sinar cahaya itu masuk Nggak kamu sinar pakai flash di HP ya Jadi misalkan sinar matahari atau sinar lampu yang terang Supaya nanti pada saat proses di foto tanda tangannya ini benar-benar bersih Usahakan juga untuk menggunakan kertas yang bersih Karena nanti cukup berpengaruh ya Jadi admin akan coba bubuhkan tanda tangan di kertas ini Bisa cari kertas ini Nah misal ini tanda tangannya Jadi silakan kamu foto Baik itu dalam bentuk potret maupun landscape Disini fotonya itu benar-benar Ini ya Datar seperti ini Dan usahakan nggak ada kotoran di kertasnya Dan benar-benar rapi Seperti ini admin foto Nah kalau sudah di foto Silakan kamu masuk ke dalam galeri Ini dia hasil foto tadi untuk tanda tangannya Sekarang kamu coba edit Menggunakan aplikasi editor foto yang ada di HP kamu Edit aja pakai aplikasi bawaan Karena kita hanya sekedar memotongnya Nah ini dia Tinggal edit ukuran Lalu kamu pilih yang persegi Lalu kamu cukup ambil yang bagian Tanda tangannya saja Ingat cuma tanda tangan Nah seperti ini Kalau sudah tinggal kamu save Kamu save Ya selesai Sekarang kita kirim Tanda tangan yang ini tadi Ke komputer Entah itu via bluetooth atau via wifi Ya Tanda tangan yang sudah kita foto tadi Dan sudah di edit juga Dipotong Sedemikian rupa Sehingga jadinya seperti ini Jadi lebih fokus pada tanda tangannya saja Dan ini untuk suratnya Caranya gimana Tinggal kamu drag aja Atau tarik Kamu klik lalu tahan Tarik Masukkan ke dalam word Atau dokumen yang ingin kamu bubukkan Tanda tangan Seperti ini Ya bakal kacau memang Tapi nggak apa-apa Tanda tangannya berantakan Kamu klik kanan aja Pada foto tanda tangan ini Kamu klik Lalu pilih picture Ini dia Nanti akan muncul Opsi seperti ini Nah kamu pilih yang ini Layout Kamu pilih Yang behind text Kamu klik Yang ini Horizontal element Kamu pilih center atau bebas Sebenarnya nggak ngaruh Nah ini dia Dia akan kembali lagi Tulisannya ke atas Dan akan menimpa Tanda tangan Tenang aja Ini masih bisa digeser-geser Ini dia Masih bisa digeser kemanapun Jadi bebas Kemudian kamu Kecilkan Tanda tangan ini Kamu arahkan Ke salah satu sudutnya ini Sampai muncul Tanah Seperti ini Lalu kamu kecilkan Sesuai dengan yang kamu inginkan Ukurannya ya Misalkan seperti ini Atau kalau mau lebih kecil lagi Boleh Yang penting bisa muat Di dalam Ini Dalam Ruang tanda tangannya Nah seperti ini Misalkan Ini sebenarnya Kamu bisa geser langsung Kesini Ya mas Bisa digeser Cuman Masih ada background Di sekeliling Tanda tangan ini Tentunya nggak bakal ya Nantinya seperti ini Kemudian di print Atau dikirim Di upload Ya jadinya bakal kacau Jelek banget Rusak Caranya supaya Background ini Gimana hilangnya Nggak perlu buka photoshop Atau aplikasi Edit photo lainnya Kamu cukup Klik kanan lagi Lalu pilih ini Format auto shape Garis miring picture Disini muncul lagi Pilihan tadi Cuman kamu perhatikan Kalau tadi kita pilih layout Tapi kali ini Pilih picture Nah disini ada Crop from Disini juga ada Image control Disini ada pilihan Color Default opsinya itu Automatic Kamu klik Kamu klik Panah bawah Lalu pilih Black and white Kamu klik Untuk yang brightness Contrast ini Bisa kamu abaikan dulu Lalu tekan Oke Lihat Backgroundnya tadi Di sekeliling Tanda tangan ini Sudah hilang Dan ini kamu bisa Besar kecilkan lagi Masih bisa Misalkan mau lebih kecil lagi Dan untuk Pembubuhannya Tinggal klik Lalu tarik Ketuk kolom Untuk tanda tangan Nah seperti ini Selesai Tinggal kamu Save aja Ctrl S Atau langsung File save Atau save S Selesai Jadi tanda tangan ini Langsung jadi Gak perlu di print lagi Dan ditanda tanganin Berulang kali Dan ini bisa Kamu Simpan Atau misalkan Kamu drag Ke dokumen lain Tinggal kamu drag Aja Misalkan Buka dua word Atau dua surat Kamu tinggal Drag Atau juga bisa Klik kanan Lalu pilih copy Lalu kamu pastekan Ke dokumen lain Karena ini sebenarnya Bisa copy paste ya Gak hanya sebatas Pada satu dokumen ini aja Jadi sekarang Sudah bisa ya Tanda tangan Di sebuah dokumen Tanpa harus nge print Dan Tanda tangan Manual Dan itu merepotkan Harus di scan Harus di print Dan lain sebagainya Semoga Bermanfaat Silahkan like Subscribe Dan bagikan channel ini Teman-teman kamu See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax